Hidup di zaman ini, kita dipaksa mau tidak mau harus menjadi manusia-manusia siluman Manusia yang hidup di dua dunia Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja Tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya Buktinya jamaah yang saya hadapi, mayoritas tangannya pegang HP Termasuk Kapol Sege Loh ini memang tuntutan Jujur ya, mohon maaf ya, jujur ya Akhir-akhir ini, saya kalau diundang ngaji ceramah Itu suka berat rasanya di hati Saya inginnya namanya ceramah ngaji, itu ya 100% di dunia nyata Tapi di banyak tempat yang saya datangi, mayoritas jamaah sudah hidup di dunia maya Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari rido ilahi, konsentrasi, bawa kitab Paling tidak bawa catatan, setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan Ngaji, konsentrasi, sekarang beda Sekarang beda Kiainya ngaji, jamaahnya selfie Sekarang memang gitu Kiainya ngaji, jamaahnya selfie Kiainya ini merangkai pertentangan, jamaahnya chattingan Kiainya ini ngaji serius, jamaahnya update status Burikui, baru update status Dikira saya nggak ngerti apa Bunyi statusnya, aku ngerti Sepanggung bareng Anwar Zahid Ini kan dia bangga banget, kan langsung viral Loh sekarang memang gitu Kiainya ngaji, ngajak konsentrasi, jamaahnya bikin story Kiainya merangkai undur makol, jamaahnya main video call Ini tuntutan Nah gara-gara itu pula, orang sekarang jam tidurnya pada mundur Orang Biyan, jamaahnya jam tidurnya pada mundur Paling dahulu jam sepuluh, sudah tidurnya pada mundur Mulanya orang Biyan itu anaknya hakeh-hakeh Kan turunnya sore Berarti seorang ini bisa bengpirung Nah orang saya itu turunnya sampai dini hari Jam 2 setengah 3 dini hari, baru pada tidur Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan Kalaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena Tenggalan sholat subuh berjamaah Tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja Gara-gara itu Banyak anak-anak yang berani sama orang tua Kalau dulu Cucu itu soan simbah Sekarang kebalik, malah simbah soan Nombah kangen putu, akhirnya mbaknya soan putu Tengah namanya putu ini kira-kira putu ini jagungi mbaknya, tapi jagungi hape ini Orang percaya anakmu tak dolin yang buli ini, yang budi ini silaturahim Kok ketemu sedulurnya orang-orang komunikasi Soalnya ini kabeh Eh dan kabeh bucah saya Dan gara-gara itu pula Silaturahim memudar Banyak terjadi pertengkaran Banyak terjadi perpecahan Banyak tersebar fitnah Banyak tersebar berita bohong Ini aku membantu kapol saya Sama hati-hati Ngapunten, ngapunten Terlebih Di tahun yang orang bilang tahun politik Pol-polan lahidik-idik Kulatan puti-puti matur Baju boleh berbeda Organisasi boleh berbeda Pilihan caleg, pilihan presiden boleh berbeda Tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati